ini kan berarti ada problem mindset yang gak terbentuk, mindset ini persoalan kultur, dan itu harus menjadi doktrin yang jadi salahnya apa Pak, kulturalnya salahnya apa, kan tadi Bapak bilang orang akademisi bagus, artinya intelektualnya tinggi kemudian, apa namanya ketika dia diminta untuk melakukan salah, apakah mereka dilema karena yang minta atasannya garis komando atau ada yang sakit dalam budaya organisasi maka analisa kami Komponas ketika melibatnya, ternyata penyakitnya ini banyak yang sudah parah ada benalu-benalu, maka harus kita lakukan langkah-langkah untuk melakukan amputasi saya menyebutnya sebagai gerakan radikal kultural harus radikal, harus berani karena kalau tidak, ini akan berkembangkan terus benalu ini sudah semakin kuat kalau sudah semakin kuat, satu-satunya cara kalau itu dipon, kan harus kita pangkas, kalau penyakit kalau penyakit itu sudah susah diobati ini kan harus diamputasi ini saya kira harus dilakukan nah, kami melihat beberapa hal satu, misalkan penguatan organisasi kemudian, yang kedua fungsi-fungsi yang tidak jelas harus diluruskan tadi, Pak Habib Ramon menjelaskan ada satgasus satgasus ini dalam pelaksananya tadinya maksudnya bagus untuk akselerasi program-program yang tidak bisa tertangani oleh satger tapi yang terjadi overlapping kemudian belum lagi posisi propam yang sangat super body dan sekarang ternyata ketika pimpinannya punya dalam tanda petik niat yang tidak bagus dia mengendalikannya itu dengan kemenangannya dia punya dia ini selamat menikmati